Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku Selamat berjumpa kembali di channel SKTVnet Oke di edisi kali ini Kaningmi akan mencoba Menyampaikan kembali informasi Seputar visual Merapi Yang kami pantau dan kami lihat Dari komplek Universitas Amikom Yogyakarta Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km Dari puncak Merapi Pada hari ini hari Sabtu 5 Februari 2022 Pada ketinggian pukul 8 Lebihnya 35 menit Waktu Indonesia bagian berat Oke sahabatku, sahabat SKTVnet Dimanapun Anda berada untuk visual Merapi Di pagi hari ini Merapi nampak ya sahabatku semuanya Walaupun Agak terselimuti oleh Kabut maupun awan ya sahabatku semuanya Namun Merapi Masih terlihat Terlihat guguran Dari arah Baradaya ya sahabatku Asap terlihat Nampak ya Nampak Asap guguran nampak Dari puncak menuruni Lereng sisi Baradaya Sahabatku semuanya Sahabatku, sahabat SKTVnet Kami juga Mengingatkan dan menghimbau Pada sahabat-sahabatku semuanya Yang kebetulan sedang Melakukan aktivitas Aktivitas di alur-alur sungai Yang berhulu di puncak Merapi Ya sahabatku semuanya Belum lama ini Ada beberapa kendaraan Truk Atau armada Yang terjebak di Daerah Kalimboyong Ya sahabatku semuanya Itu adalah sebagai peringatan Bagi sahabat-sahabatku semuanya Yang kebetulan sedang Melakukan aktivitas Di alur-alur sungai Ya Untuk selalu siaga Untuk selalu waspada Apabila sahabatku melihat Mendengar Merasakan Bahwa di Seputar Puncak Merapi Atau di sekitar Merapi Diguyur hujan Deras Dengan cukup lebat Disertai Dengan durasi yang Lama Sahabatku silakan Untuk segera Meninggalkan Lokasi Alur-alur sungai tersebut Guna Untuk Keselamatan Kita bersama Sahabatku Sahabat SKTVnet Kami juga Menghimpun Pada sahabatku Yang sedang Berkunjung Di seputaran Merapi Silakan Patuhi Peraturan-peraturan Yang Sudah ditentukan Yaitu Jarak aman Bagi pengunjung Yang ingin Berkunjung Di seputaran Merapi Dan juga Selalu Mencari Informasi Melalui Teman-teman Perilawan Yang ada Di seputar Merapi Maupun dari Para pemandu Wisata Yang ada Di sekitar Merapi Guna Untuk menjaga Keselamatan Kita bersama Saat Berkunjung Sekali Sekali lagi Bagi sahabatku Yang sedang Melakukan Aktivitas Di Alur-alur Sungai Yang perlu Di puncak Merapi Untuk Selalu Siaga Untuk Selalu Waspada Apabila Di Puncak Merapi Maupun Di seputar Merapi Mengalami Hujan Lebat Yang Cukup Deras Dan Dengan Durasi Yang cukup Lama Silahkan Sahabatku Segera Meninggalkan Alur-alur Sungai Yang perlu Di puncak Merapi Karena Untuk Antisipasi Datangnya Lahar Hujan Atau Lahar Dingin Ya Sahabatku Semuanya Semuanya Selamat Dalam Beraktivitas Mungkin Demikian Informasi Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Kami Dalam Menyampaikan Informasi Banyak Kesalahan Banyak Kegilafan Dan Mungkin Informasi Kami Masih Belum Bisa Memberikan Informasi Yang Optimal Namun Kami Akan Mencoba Berusaha Berbagi Informasi Untuk Sahabat Sahabatku Semuanya Tetap Semangat Sahabatku Selamat Beraktivitas Semoga Lancar Dan Selamat Dari Pagi Sampai Nanti Suri Pulang Ke rumah Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Nanti